Terima kasih, kebetulan saya tidak mengikuti dari awal karena masih mengikuti perjalanan di badan legislasi. Pada prinsipnya Partai Kebangkitan Bangsa sangat setuju, namun ada beberapa catatan Pak Menteri. Yang pertama, kira-kira program naturalisasi ini sampai berapa tahun ke depan. Karena kita juga perlu memikirkan pengembangan karir-karir pemain kita. Ada yang ingin saya pertanyakan, kenapa PSSI usia 17-21 itu karirnya itu melesat. Tetapi begitu memasuki 22, 23, 24, mulai terjadi penurunan. Saya termasuk gila sepak bola, dari mulai mengikuti perkembangan sejak AC Milan, waktu Frank Ricard, Marco Van Basten, Ruth Gullit, Air Agus Dur, karena saya setiap jam 2 pagi selalu dibel sama Gus Dur. Rip, kamu masih bangun. Gila, Trapattoni menerapkan tidak 4-3-3, Katanasio Itali hancur. Itu jam 2 pagi. Sehingga 20 kesebelasan Itali waktu itu, saya harus hafal dengan semua pemainnya dan semua pelatihnya. Beralih ke Inggris, waktu itu masih jaya Manchester United. Miss Chester sendiri waktu Sir Alec Ferguson sangat membatasi pemain-pemain itu. Selalu perbandingannya itu antara 60-40 atau 70-30. Selalu pemain-pemain Inggris asli itu kombinasinya seperti itu. Pep Guardiola, Manchester City sekarang, itu juga masih seperti itu. Nah, ada kecenderungan sepak bola dunia memang pemodal yang ikut mewarnai. Sekarang ini Inggris begitu Newcastle dibeli oleh pengusaha Arab, kemarin Totem Ham Hotspur sempat dibantai. Nah, ada yang unik Indonesia ini apakah karena memang erat kaitannya dengan perjalanan sejarah. Kebanyakan pemain-pemain naturalisasi ini kebanyakan dari Belanda. Ada juga dari Itali. Nah, apakah memang orang Indonesia tidak punya yang di Afrika? Karena sementara ini pemain-pemain Afrika yang pertama dari sisi kelincahan, saya melihat itu kalau seorang pemain putar badannya dalam waktu sekian detik, itu biasanya menjadi pemain handal. Mudah-mudahan Witan, kemudian Mangku Alam, Edo, dan sebagainya, tidak tersisih karena komposisinya sekarang yang dimainkan oleh Sinteyong, itu kalau tidak 92, itu 83 yang saya lihat gitu. Ya, maaf kita sebagai orang Indonesia bangga-bangga menangnya, tapi surat kabar Mesir, Al-Ahram, bahasa Arab mereka menggunakan ininya, Indonesia menang karena berubah nama-namanya menjadi nama-nama Eropa. Itu satu-satu hal yang agak sedikit ini. Saya kira itu saja mungkin ya. Pada akhirnya saya setuju, sepakat, tetapi jangan sampai terlena dengan pemain ini. Mudah-mudahan Pak Ketua, karena besok di Paripurna, saya tidak tahu persis apakah harus mencapai korum, baik pimpinan maupun peserta, untuk keputusan ini mudah-mudahan kita himbau supaya bisa memenai korum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya.